Tidak tahu kesempatan apa-apa. Warga di jalan Kaya Haji Ahmad Dahlan, pegambar Riau, dikejutkan dengan sebuah mobil berkecepatan tinggi, menyeret sebuah motor sejauh 500 meter. Diketahui, pengambuni mobil yang adalah seorang DPO pelaku pencurian dengan pemberatan, menghindar dari kejaran polisi. Dalam pengejaran, anggota kepolisian beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara dan mobil pelaku. Namun, pelaku tetap tancap gas, kabut. Pelarian pelaku berakhir karena terjebak macet. Polisi pun terpaksa menembak pelaku hingga tewas di tempat. Pelaku adalah residivis yang sudah dua tahun dalam pengejaran dalam kasus pencurian toko dan memungkaran rumah. Tersangka menabrak ada sekitar dua mobil yang tadi kita datangkan juga. Dari situ, kita lakukan tembakan peringatan tiga kali atas terhadap pelaku. Melakukan tembakan ke mobil pelaku. Pada saat itu, pelaku juga tidak mengindahkan. Akhirnya, petugas melakukan petugas terukur dan mengenai bagian samping di bawah punggung. Di punggung, punggung kanan menembus sampai ke dada kiri. Dan pada saat itu, tersangka meninggal, kemudian kami bawa ke rumah sekitar bengkara. Saat penangkapan, pelaku menabrak polisi mengibatkan korban dirawat di rumah sakit karena luka serius. Pelaku juga sempat menabrak beberapa pengendara sepeda motor lainnya. Aksi pelaku membawa toko terkam ke kamar pengawas. Dan kini, polisi masih memburu satu pelaku lainnya. Dari pengambar Riau, Indri Osa Rizal, Ayus melaporkan. Halo, halo. Selamat siang, Bobirsa. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya, Pram Senjai, dan rekan saya. Saya Smetania, Pemirsa, kembali hadir menemani Anda dalam Anews siang. Selain tiga berita utama tadi, Anews siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Nah, Pemirsa, Anews siang kali ini kami awali dari Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, berusaha menghindari tilang petugas seorang pengendara motor terjatuh di perhubatan Pombro, Purwakarta, Jawa Barat. Nah, Pemirsa, usai terjatuh pemotor terlindas truk yang melintas dari arah berlawanan. Rekaman CCTV milik Pemda Purwakarta yang terpasang di lokasi merekam detik-detik pengendara motor terjatuh hingga terlindas. Diduga pemotor ini takut diberhentikan petugas satelantas dan ditilang, sehingga menghindar hingga akhirnya menyenggol tangan petugas. Namun, narasi yang beredar di media sosial justru menyudutkan pihak satelantas Purwakarta. Salah satu saksi mata pun menceritakan kronologi sebenarnya. Orang tua pemotor pun akhirnya angkat bicara dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Ada pun kronologi kejadian yang sebenarnya, yaitu pada saat anak saya berkendara merintasi pertigaan parkong dengan kondisi plat depan kendaraan tidak terpasang dan menggunakan kemaafot bising. Sehingga anak saya merasa ketakutan karena di depan ada petugas yang akan menambah kecepatan dan tidak sengaja menyegol tangan petugas, kemudian terjatuh. Diketahui pengendara motor bernama Muhammad Faris Abdul Rofi dan kini masih menjalani perawatan medis di RS Udeba, Yuasi, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainews melaporkan. Pemirsa, gara-gara sopir kelilipan debu sebuah minibus oleng dan menabrak bus pariwisata di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, Pemirsa, kemacetan di ruas Jalan Banjaran, Pangalengan tak terhindarkan. Inilah detik-detik video amatin yang merekam terjadinya tabrakan di ruas Jalan Raya Banjaran, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, antara mobil minibus dengan bus pariwisata. Sopir minibus mengalami kelilipan debu hingga oleng dan masuk ke jalur yang berlawanan sehingga menabrak bus pariwisata yang mengarah menuju Pangalengan. Tidak ada korban jiwa dalam persiwa ini. Namun salah satu penumpang minibus mengalami luka di bagian kepala. Penumpang bis maupun penumpang apansa tidak ada korban. Menurut keterangan dari pengemudi apansa, tadi dia tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya karena kelilipan. Jadi matanya kelilipan, terus sehingga dia oleng ke kanan sedikit langsung menabrak. Saat ini bus pariwisata maupun minibus yang alami kecelakaan telah berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian. Namun saat proses evakuasi, arus lalu lintas di jalan tersebut sedikit mengalami kemacetan. Dari Kebupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, Ainis, Laporga. Pemirsa sopir bus yang membawa anak sekolah dasar saditur dan terlibat kecelakaan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Polisi mengimbau sepi tersebut segera menyerahkan diri. Sopir bus yang membawa siswa sekolah dasar negeri 1 Arisan Jaya, Cempaka, Oku Timur, Sumatera Selatan, Studi Tur yang kecelakaan di jalan lintas timur hingga kini belum diketahui keberadaannya. Sopir ini adalah warga Oku yang membawa penumpang anak sekolah serta guru ke salah satu tempat wisata di kota Palembang. Polisi mengimbau kepada sopir bus segera menyerahkan diri untuk mempertahankan jawabkan perbuatannya yang membuat dua nyawa melayang, dua luka berat dan sembilan belas lainnya luka ringan. Sampai dengan hari ini, posisinya masih melarikan diri. Tapi kami sudah berkoordinasi, tadi malam tim kita dari unit Laka setelah lantas Porya Sofi sudah mendatangi rumah keluarga sopir untuk meminta keterangan dan mengimbau agar sopir ini menyerahkan diri. Sebelumnya, kecelakaan lalu lintas Studi Tur pelajar kembali terjadi. Kali ini, peristiwa tragis tersebut menimpa rombongan pelajar dari Sekolah Dasar Negeri 1, Arisan Jaya, Cempaka Oku Timur, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat bus yang membawa rombongan pelajar ini hendak pulang dari Palembang menuju Lampung dan melewati jaru lintas timur. Kejadian bermula saat bus yang membawa rombongan pelajar ini hendak pulang dari Palembang menuju Lampung dan melewati jaru lintas timur, Oku, Sumatera Selatan tempat jadi desa Bulacawang, Kecamatan Kayu, Agung. Nas, kondisi jalan yang gelap dan licin membuat supir bus menerabrak truk fuso yang tengah parkir. Dari Ogan Komering Ilir Timur, Sumatera Selatan, Fitri Yadi, AINES, melaporkan. Ya, Pemirsa, usai api berhasil dipadamkan, Pertamina membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan kebakaran kilang minyak Pertamina di Balikpapan. Tim gabungan telah melakukan olah TKP awal di lokasi kebakaran kilang. Usai kebakaran api berhasil dipadamkan, Pertamina langsung membentuk tim gabungan yang terdiri dari Mikas, Inafis, Polresta Balikpapan, dan internal Pertamina. Tim gabungan ini telah melakukan olah TKP awal di lokasi kebakaran kilang. Sebelumnya, pada saat kejadian, terdapat sembilan orang tenaga operator kilang yang berada di lokasi kebakaran. Kesembilan pekerja ini dievakuasi ke tempat yang lebih aman guna mencegah munculnya korban jiwa. Kita sedang melakukan investigasi bersama. Tim dari Mikas, insya Allah nanti akan segera bergabung dengan kita. Lalu juga kita sudah dapat bantuan juga dari kepolisian. Sebelumnya, kilang minyak PT Pertamina Internasional unit balikpapan terbakar pada Sabtu pagi. Api diduga berasal dari area Plan 1 CDU4. Sebanyak delapan unit armada pemadam kebakaran dari Pertamina diterjunkan untuk memadamkan api. Sebelum terjadi kebakaran, diduga sempat terjadi kebocoran minyak yang melanda di pemungkiman warga. Hal ini membuat warga sekitar panik. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mugmin Aziz, Ayews melaporkan. Anda kembali di Ayu Siang, Pemirsa PDI Perjuangan akan menutup agenda rapat kerja nasional atau RAKERNAS kelima hari ini di Ancol, Jakarta Utara. Dalam penutupan RAKERNAS, Pemirsa akan dibacakan rekomendasi hasil RAKERNAS dan sikap politik PDI Perjuangan. Rapat kerja nasional kelima PDI Perjuangan memasuki hari terakhir. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri rencananya mengumumkan sikap politik di pengujung acara RAKERNAS. Salah satu poin yang dibahas dalam RAKERNAS adalah persiapan pilkada serentak 2024 hingga sikap politik terhadap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Keraka. Nah, Pemirsa kita langsung menuju Beach City, International Stadium Ancol, untuk mengetahui suasana terkini jelang penutupan RAKERNAS kelima PDI Perjuangan bersama rekan kami, Jen Cahyani. Selamat siang, Jen. Bagaimana jalannya RAKERNAS kelima PDIP di hari terakhir ini? Selamat siang, Pram Yasmin dan juga Pemirsa. Saat ini RAKERNAS PDI Perjuangan kelima di Beach City, Ancol masih berlangsung secara internal di dalam sana, yakni dengan agenda laporan dari komisi-komisi RAKERNAS lima PDI Perjuangan. Dan nantinya pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 12 siang, kita akan mendengarkan bersama-sama pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang akan menyampaikan hasil dari RAKERNAS PDI Perjuangan kelima ini. Kemudian akan ada juga pembacaan rekomendasi eksternal setelah dilakukannya RAKERNAS secara 3 hari sejak hari Jumat lalu. Dan kita akan mengetahui bersama-sama bagaimana arah politik dari PDI Perjuangan untuk pemerintahan 2024-2029. Dan sejak hari Jumat kemarin memang kami belum mendapatkan keterangan secara resmi, baik dari pimpinan PDI Perjuangan maupun dari kader-kadernya untuk bagaimanakah nantinya arah politik dari PDI Perjuangan itu sendiri. Namun yang pasti di RAKERNAS kelima PDI Perjuangan ini membahas juga untuk bagaimana strategi pemenangan Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Dan hari ini kami akan mendengarkan bersama-sama nantinya sesaat lagi bagaimana arah politik PDI Perjuangan, kemudian bagaimana strategi pemenangan Pilkada, kemudian apa-apa saja yang menjadi hasil dari RAKERNAS selama 3 hari di Bid City Ancol ini. Dan setelah memang dilakukan rapat secara internalnya pada hari kemarin, rapatnya ini dibagi per komisi-komisi, lalu kemudian saat ini dari komisi-komisi tersebut masih melaporkan hasil dari rapat internalnya kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk kemudian nantinya pada setengah 12 nanti akan dibacakan bagaimana hasilnya dan rekomendasi eksternal, kemudian bagaimana arah politik PDI Perjuangan untuk pemerintahan tahun 2024-2029. Dan kami juga masih menunggu bagaimana apakah ada statement-statement baru dari para tokoh-tokoh yang datang pada hari ini yang juga akan mendengarkan bidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu kami kembalikan ke Anda, Pramda Niasmin. Ya, baik. Terima kasih. Jen Cahyani melaporkan langsung dari kawasan Anco, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Ya, pemeriksa kita ke informasi selanjutnya terkait dengan Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali akan digelar Senin 27 Mei 2024. Rencananya pemirsa persidangan akan menghadirkan keluarga dari SEL. Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi dan Pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkap fakta-fakta baru. Rencananya pengadilan akan menghadirkan keluarga SEL ke persidangan. Kehadiran keluarga SEL sangat penting untuk mengungkap aliran dana yang diterima SEL. Lantaran dalam sidang sebelumnya, sejumlah saksi mengungkap ada aliran dana yang dinikmati keluarga SEL. Saya lupa itu waktu itu kuitansinya yang mulia. Yang jelas renovasi dia bilangnya itu. Renovasi rumah? Rumahnya siapa? Rumah, kamar, kamar bukan. Kamarnya siapa? Kamarnya Dindo. Pak Dindo. Bilang ke saya seperti itu. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta yang mulia. 200 juta? Siap yang mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA yang mulia. WA? Siap yang mulia. Jumlahnya sudah disebutkan? Disebutkan dua kuitansi, 100-100 yang mulia. Sebelumnya dalam persidangan yang digelar di gedung Tipikor, sejumlah pejabat Kementan bersaksi akan adanya dugaan pemalakan oleh SEL saat menjabat sebagai menteri. Mantan menteri pertanian ini diduga menerima 44,5 miliar rupiah dari memeras pejabat Kementan. Selain diduga memeras anak buahnya, SEL juga diduga menerima gratifikasi sejumlah 40 miliar rupiah selama periode 2022 hingga 2023. Uang sebesar 938,9 juta rupiah digunakan untuk keperluan keluarga meliputi uang bulanan 25 hingga 30 juta rupiah. Sebanyak 3,33 miliar rupiah untuk keperluan pribadi seperti membeli parfum seharga 4 sampai 5 juta rupiah per botol, cicilan beli alpart, dan cicilan kartu kredit. Selanjutnya, 381,6 juta rupiah untuk kado undangan, dan 992,2 juta rupiah lagi-lagi untuk keperluan keluarga, keperluan anak, ultah cucu, dan lain-lain. Lalu dalam persidangan juga disebutkan SEL pernah mengirimkan uang sebanyak dua kali ke partai Nasdem, dengan total senilai 840 juta rupiah. Dan uang ini sudah dikembalikan ke KPK. Berikutnya, sebesar 3,03 miliar rupiah untuk charter persawat dan 3,52 miliar rupiah untuk bantuan bencana alam dan sembako. Selanjutnya, sebesar 1,87 miliar rupiah untuk umroh dan sebesar 16,68 miliar rupiah untuk acara keagamaan, operasional menteri, dan pengeluaran lainnya. Kemudian, 6,91 miliar rupiah untuk keperluan luar negeri, sebesar 1,65 miliar rupiah untuk biaya kurban, dan terakhir, sebesar 974,8 juta rupiah untuk lain-lain. Tim Liputan, AY News melaporkan. Tim Liputan, AY News, Tim Liputan, AY News, Tim Liputan, AY News, Terima kasih.